Pada kesempatan ini kisah Hikmah akan menyajikan sebuah kisah menarik mengenai seorang pendeta Rusia yang masuk Islam. Setelah menghabiskan 15 tahun menjadi sebagai pendeta di gereja Ortodoks, dia mengalami sebuah peristiwa yang akhirnya mengubah hidupnya. Vladimir Ugryumov adalah seorang pendeta di sebuah gereja Ortodoks yang ada di Rusia. Perkenalannya dengan Islam bermula ketika ia mendengar kisah seorang perempuan muda yang menganut Kristen mengutuskan menjadi mu'alaf. Perempuan muda ini rupanya tinggal tidak jauh dari rumah Vladimir. Sebagai seorang pendeta, kasus pindah agama ini menarik perhatiannya. Sejak itu pendeta Vladimir mulai mempelajari Islam. Awalnya, dia belajar Islam hanya sebatas ingin mengetahui mengapa banyak orang menjadi mu'alaf. Ada apa sebenarnya yang ada dalam Islam sehingga banyak pengikutku tertarik. Di tengah perjalanannya mempelajari Islam, dia menemukan bahwa banyak kesamaan antara Kristen dan Islam. Namun, ada hal penting lain yang membuat pendeta Vladimir sangat tertarik dengan Islam, yaitu kesegerhanaan konsep tawhid dalam Islam. Hal yang sangat berbeda dengan konsep Trinitas Suci dalam agama Kristen. Umat Islam meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan. Tuhan ini adalah pencipta Yesus, Isa, dan ibunya Maryam. Umat Islam tidak meyakini Yesus adalah Tuhan, namun meyakini bahwa dia adalah Nabi dan utusan Tuhan. Usai merasa cukup belajar tentang Islam, pendeta Vladimir yang saat ini berusia 48 tahun, menemukan bahwa agama Islam adalah agama monotheis yang murni. Islam adalah agama yang sempurnan dan agama semua para nabi. Seketika itu pula Vladimir meninggalkan gereja dan jabatannya sebagai pendeta, ia segera bersyahadat dan memeluk agama Islam. Tidak berhenti sampai di situ, ia langsung membuat sebuah rencana untuk melakukan ibadah haji. Dan memutuskan untuk berangkat haji hanya dengan berjalan kaki. Vladimir pernah menceritakan bagaimana perasaannya saat pertama kali mendengar azan di Turki, sebelum ia masuk Islam. Saya merasakan sebuah perasaan spesial saat mendengar panggilan azan, seolah-olah jiwaku ditarik ke dalam masjid, ujarnya. Sesudah ia masuk Islam, mantan pendeta Vladimir Udri Yumov mengubah namanya jadi Said Muhammad. Saat ini, Said Muhammad sedang melakukan perjalanan ke Makkah dengan berjalan kaki. Ia sempat mengunggah tangkapan layar aplikasi di ponselnya yang merekam jejak langkahnya menuju Makkah, tercatat Vladimir telah berjalan lebih dari 4 juta langkah. Vladimir Udri Yumov bukanlah satu-satunya pendeta Rusia yang masuk Islam dan menjadi mu'alaf. Ada pula beberapa pendeta lain yang mendapat hidayah. Semoga Allah memberi mereka semua rahmatnya dan memberi hidayah pendeta-pendeta Rusia lainnya.